Intro Pemirsa, di tengah hidup piku kandidat presiden dan wakil presiden Terselip berita seputar tes kesehatan para calon presiden beserta wakilnya Tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya Sebenarnya seberapa penting pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh Atau dikenal dengan medical check-up MCU atau medical check-up Biasanya untuk mengevaluasi kesehatan Agar bisa mencegah penyakit sedari dini Sebelum bertambah parah Selain itu, MCU dimanfaatkan untuk keperluan tertentu MCU sering dispelekan oleh banyak orang Khususnya dewasa muda Karena mereka merasa belum terserang penyakit serius Atau belum ada gejala parah yang mengindikasi tubuh Lalu usia berapakah yang tepat untuk melakukan medical check-up Apa manfaat dan persiapan apa yang harus dilakukan Sebelum melakukan medical check-up Hidup sehat akan membahasnya untuk Anda Nah pemirsa hidup sehat Beberapa waktu lalu kita melihat ya Ada dua Capres dan juga Cawapres yang melakukan general check-up Nah sebenarnya seberapa penting sih dan bagaimana Kalau Capres dan Cawapres ini sudah pernah atau memiliki riwayat penyakit Masih boleh dan masih aman gak di melakukan kegiatan Bersama dokter Haikal Halo dokter Halo intan Dan sudah ada dokter Prof. Ari Fahri Alsyam Dokter penyakit dalam Pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi Prof Prof, ini kan ada fakta mitos Prof ya Kemarin sudah kita lihat nih Capres-Cawapres yang melakukan tes kesehatan Nah fakta atau mitos yang pertama adalah tes kesehatan yang dijalani Capres-Cawapres Untuk memastikan bahwa kondisi fisik mereka ini masih dapat bakti fitos normal Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta ya Jadi memang kita tahu ya bagaimana pemeriksaan itu sampai 7-8 jam Pemeriksaannya begitu lengkap Dan beberapa disebutkan di mention bahwa ada 50 dokter, tim dokter yang terlibat di dalam proses ini Jadi memang betul tujuannya adalah mengidentifikasi apakah ada permasalahan kesehatan pada bakal calon ini sebenarnya Jadi bakal calon presiden dan bakal calon wakili presiden ini Nah tentu nanti tim akan melakukan evaluasi Ya samalah seperti kita medical check up ya Kemudian dilakukan pemeriksaan lengkap Kemudian ada suatu kesimpulan Dari kesimpulan itulah nanti ada saran-saran Nah saran-saran itulah yang nanti Kalau memang yang bersangkutan ini terpilih Tentu ini menjadi PR buat tim dokter kepresidenan Untuk mengawal jangan sampai permasalahan kesehatan ini bertambah berat ketika beliau bertugas sebagai presiden atau wakil presiden Karena penting sekali ya untuk bisa punya tubuh sehat dan kuat Karena ini memimpin negara Untuk bisa membuat suatu keputusan yang tepat Oke nah Prof secara spesifik tuh pemeriksaan yang dilakukan apa aja sih Prof? Ya jadi memang disebutkan ya yang pertama Sebenarnya seperti pemeriksaan check up biasa Cuman memang ini lebih lengkap Jadi pertama tentu dokter penyakit dalam Ya ahli penyakit dalam Ya meliputi pemeriksaan internis dasar Ya yang lengkap ya biasanya darah fair-fair lengkap Kemudian fungsi ginjal urium kreatinin Fungsi hati SGT-SGPT gitu ya Nah kemudian juga perlu penunjang lagi Misalnya dengan pemeriksaan USG abdomen Dilihat ini bagaimana kondisi livernya, empedunya, ginjalnya ya Dan juga prostatnya misalnya dari seluruh organ-organ dalam ya secara ini Nah kemudian dari sisi jantung Dari jantung juga akan ada pemeriksaan rekam jantung Ya kemudian treadmill Kemudian nanti tentu dievaluasi nih Apa lanjutannya gitu seperti itu Paru pun juga begitu Pemeriksaan fototorak Termasuk juga telinga ya kan Kemampuan mendengar Ada keterbatasan atau tidak Kemudian juga mata gitu ya Kemudian juga ada secara laboratorium tentu nanti patologi klinik ya Jadi pemeriksaan penunjang lain Jadi memang berbagai macam pemeriksaan dilakukan ya untuk tadi tuh Mengidentifikasi men-screening Jadi sebenarnya sih ini pemeriksaan check up seperti biasa saja sebenarnya Cuman karena ini memang dalam tanda petik yang akan diperiksa ini adalah Bakal calon presiden dan bakal jatuh presiden Jadi cukup rame gitu loh Ya memang terus terang saja Tergantung kita sebenarnya Apakah masyarakat umum? Suka ada datanya juga Masyarakat umum bisa nggak periksa seperti bisa saja Tinggal datang saja misalnya ke rumah sakit yang memang menyediakan paket lengkap seperti itu Oke Nah Prof ini selanjutnya juga ada fakta dan mitos selanjutnya Riwayat penyakit capres dan cawapres yang pernah dimiliki sebelumnya Ini tidak menjadi hambatan jika penyakit tersebut dikontrol secara rutin Ini fakta atau mitos? Ya fakta Karena kan kita tahu lah ya sebahagian dari calon ini kan juga sudah Umumnya ya kalau kita ambil umumnya itu di atas 40 tahun itu berbagai macam masalah kesehatan Bahkan sekarang lebih ekstrim lagi karena gaya hidup dan segala macam di bawah 30 tahun pun kita udah ini Jadi bisa saja saya tidak tahu ya tentu ini kan menjadi konfidensial dari masing-masing ini Tapi umumnya pengalaman saya sebagai dokter penyakit dalam Pasien itu kalau kita periksa ya kalau dalam tanda petik untuk MCU itu yang paling suka terganggu tuh kolesterol tinggi gitu Nah gitu ya Tadi betul tadi kalau memang ada kolesterol ya diobatin Atau memang sudah penderita kencing manis misalnya bisa diobatin gitu loh ya Sama tadi misalnya ada problem juga di jantungnya karena mungkin ada riwayat pernah serangan jantung Seolah alam ya pada calon-calon yang ada ini Misalnya itu pun juga bisa diobatin Jadi sejatinya betul tadi bahwa Kalaupun memang ada permasalahan kesehatan sebelumnya Yang penting berobat secara teratur Dan pada kesempatan ini tentu kan diidentifikasi lagi di screening lagi Jadi kalau sudah ketahuan pun nanti akan di follow up lagi nih Bagaimana nih agar tetap bahwa siapapun nanti akan terpilih tetap terjaga kesehatannya gitu loh Prof, seberapa dikatakan urgent kah Seorang pes-pes-pes yang memiliki penyakit sebelumnya nih Prof Ya mungkin ada komplikasi sebelumnya Yang dikatakan tidak bisa akhirnya lulus tes kesehatan Ya pertama kita memang bukan bicara soal lulus atau tidak lulus Artinya tim tentu akan bekerjaan Saya juga tidak tahu bagaimana proses di dalam Tapi secara umumnya kita sampaikan tadi Tim akan melakukan semua evaluasi lengkap Kemudian nanti tentu ada diskusi dengan KPU mengenai hal tersebut Kalau saya ambil ekstrim lah ini saya sebagai seorang dokter penyakit alam Misalnya pasien dengan kondisi gagal jantung berat Ya misalnya jalan aja sesek nafas Naik tangga sesek nafas misalnya Jadi fungsi jantungnya itu sudah berat Itu sudah berjelas gak mungkin lah sebagai pemimpin negara Atau pasien atau orang dengan kanker stadium 4 Ya dimana sudah nyebar kemana-mana gitu loh Artinya kita sudah bisa bilang prognosis atau survival rate-nya itu sudah rendah gitu Jadi itu yang ekstrimnya seperti itulah gambarannya Tapi kalau nanti disini misalnya ada gangguan fungsi ginjal Yang masih bisa diperbaikin misalnya Atau juga kalau memang perlu dicuci darah Misalnya cuci darah itu juga masih bisa beraktifitas Tapi yang seperti tadi itu Atau dengan kondisi penyakit paru obstruksi kronis Yang tadi juga kalau ngobrol begini langsung sesek nafas misalnya Kan itu tidak mungkin Jadi itu yang kira-kira yang cukup ekstrim Yang bisa memang dalam tanda petik tidak di Jadi judulnya ini pun kalau nanti keluar paling bukan lulus Tidak direkomendasikan untuk menjadi ini misalnya Tapi ya mudah-mudahan sih Kalau saya lihat ya penampilan dari para calon ini Apalagi mereka juga sering berolahraga Insya Allah sih pada sehat-sehat Masih bisa beraktifitas ya Oke ini menarik banget ya Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan Tapi nanti prof kita akan bahas saat lagi pemirsa Jangan kemana-mana tetap di hidup sehat Iya kita masih membahas seberapa penting Tes kesehatan untuk capres dan cawapres Nah prof Ari Waktu tahun 19 prof ya Pernah menjadi tim dari Pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres Nah sebetulnya Apa saja prof yang diperiksa Ya Tentu disini Saya tidak tahu ya apa yang sekarang Di apa namanya Pemeriksaan dilakukan saat ini Karena saya tidak ada di dalam ya Kalaupun saya ada di dalam Saya tidak mungkin ngomong seperti ini gitu ya Tapi sebenarnya begini Ini yang saya sampaikan kepada masyarakat Bahwa pemeriksaan yang dilakukan itu sama seperti ketika orang melakukan check up gitu sebenarnya Jadi tadi nih Jadi pada saat kesempatan pertama ya memang Siapapun misalnya kita kalau mau lakukan check up tentu nanti akan bertemu dengan dokter Bahwa apa sih pemeriksaan-pemeriksaan akan dilakukan Bahwa nanti dia akan diambil darahnya Diminta untuk menampung urinnya Ya kemudian nanti mungkin perlu buka baju untuk pemeriksaan USG Kalau dia memang perlu pototorak Nanti perlu ronsen dada dia harus buka baju Jadi itu hal yang namanya kita bilang inform concern terlebih dahulu Setelah itu tentu pengambilan darah Ya pengambilan darah Karena tadi kan sudah puasa juga Pasiennya ambil darah Nah setelah sudah ambil darah Yang dilakukan kemudian Biasanya tadi ya tampung urin Baru bisa Mungkin gini Karena dia masih puasa Pemeriksaan USG dulu Dan kemudian Baru pemeriksaan fisik oleh para dokter spesialis Sebutkan tadi ada dokter spesialis penyakit dalam Penyakit paru dan udara Misalnya seperti itu Ya baik Prof Nah ini juga ada fakta mitos berikutnya Ini bagian jadi pemeriksaan juga gak nih Prof Fakta atau mitos Bahwa kesehatan jiwa sangat penting Dilakukan oleh capres dan juga cawapres Selain kesehatan fisik Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta? Ya fakta Kenapa Prof? Jadi kita juga tahu ya Di dalam tim ini Kan juga sudah beredar secara luas Bahwa ada tim psikologi Ada pemeriksaan yang namanya MPPA Itu sudah standar sih sebenarnya Untuk jabatan-jabatan tertentu Memang perlu pemeriksaan MPPA MPPA ini adalah untuk menguji Untuk menilai Ya apakah Misalnya di dalam Proses kondisi yang stress tertentu Bagaimana respon dari si calon tersebut Misalnya gitu Tentu ini juga akan Mesti diketahui juga seperti itu Ya Atau tadi Ada potensi-potensi yang memang Kalau dia mendapatkan stress yang berat Itu akan timbul Gejala yang Psikiatrinya misalnya Seperti itu Jadi itu bisa teridentifikasi Seperti itu Ya kemudian juga Bagaimana juga keputusan Dalam memberikan keputusan Dan segala macam Tapi sekali lagi Itu nanti dalam bentuk Suatu rekomendasi Jadi bisa saja disebutkan Dari hasil pemeriksaan ini Ternyata tidak direkomendasikan Misalnya Atau ini direkomendasikan Atau ini netral Seperti itu Jadi itu sekali lagi Tim tidak akan memutuskan Apakah ini tidak layak Sifatnya hanya rekomendasi Tentu nanti KPU lah yang akan memutuskan Prof Masalah jiwa apakah Yang mungkin bisa memberatkan Seorang kecewa-kecewa pres Tidak lolos seleksi kesehatan Ya Jadi kalau saya bilang sih yang ekstrim nih ya Saya kan juga Misalnya kita tahu Untuk proses-proses seleksi Misalnya menjadi seorang dokter penyakit Dokter spesialis aja misalnya kan gitu Atau bahkan kita untuk yang kelas internasional Kita juga melakukan pesan MPPI Untuk calon dokter gitu ya Juga beberapa tempat Intinya gini Yang paling ekstrim misalnya begini Dia tidak direkomendasikan Kenapa? Karena ketika ada stres yang berat Dia akan timbul gejala-gejala psikiatri yang muncul gitu misalnya Jadi ada kelainan jiwanya muncul disitu Itu kan cukup berbahaya gitu loh Yang ekstrimnya nih kita ngomong ya Kalau yang lain tuh dari A sampai Z Memang bisa aja terjadi Tapi ini kelainan jiwanya Ini kelainan jiwa seperti apa nih Prof? Apakah mungkin Apa ya Mungkin terlihat menjadi temperamen Atau lebih seperti apa nih Prof? Nah saya Artinya gini ya Tentu kan saya tidak ada di dalam tim tersebut Cuman pengalaman saya Ketika kita bilang bahwa Tidak direkomendasikan Bahwa Apabila yang bersangkutan Apa namanya Mendapat tingkat stres yang cukup tinggi Maka akan timbul Tadi Timbul gejala-gejala psikiatri Gangguan-gangguan kejiwaan muncul Gitu loh Tentu gangguan kejiwaan muncul Yang artinya Sesuatu yang tidak wajar Yang sesuatu yang tidak wajar Sehingga ini Dianggap Sekosis lah Gangguan jiwa itu Kalau udah seperti itu Ya kita tidak bisa Artinya tidak mungkin lah Untuk Artinya direkomendasikan Dari sesuatu kejiwaan Oke Nah ini lebih penting mana nih Prof? Kalau menurutnya Prof Ari Antara tes Antara kesehatan jiwa Dengan kesehatan fisik Ini mana nih Prof? Untuk bagi seorang pemimpin yang lebih Ya prinsipnya Prinsipnya kita tidak boleh membedakan Antara fisik dan fisikis Karena itu semua dalam satu kesatuan Kalau fisiknya Tidak bagus Tidak sehat Jiwanya akan terganggu Ketika masalah kejiwaannya Terganggu Misalnya jadi susah tidur Ya kemudian juga sering sedih Akhirnya Fisiknya juga terganggu Jadi fisik dan jiwa ini satu kesatuan Saling melengkapi Ya saling melengkapi Dan kalau ini timbul masalah Bisa menimbulkan masalah yang lain Fisiknya terganggu Jiwanya bisa terganggu Jiwanya terganggu Bisa mengganggu fisiknya Jadi satu kesatuan Harus imbang Karena ini kadang-kadang Kesehatan jiwa ini Suka dilupakan Ya betul Kepada itu sangat mempengaruhi Kesehatan fisik ya Prof ya Betul Saya apalagi di bidang saya Sebagai dokter penyakit dalam Masalah pencernaan Banyak sekali pasien-pasien yang Karena faktor stres Misalnya ya Dia akhirnya asam lambungnya naik Meningkat Akhirnya kambuh GERD-nya Atau kambuh Penyakit lambungnya Atau karena stres tinggi Jadi tensinya naik Ya betul Dia misalnya Betul tadi ya Dia ansietas Cemas-cemas terus Tensinya naik Akhirnya bisa jadi setruk Misalnya kan gitu Jadi memang hal-hal yang Mesti menjadi perhatian Prinsipnya adalah Tadi Betul Jadi Kalau ada masalah dengan kejiwaan Bisa mengganggu fisik Demikian sebaliknya Prof sebetulnya Sewa pentingkah MCU ini untuk masyarakat Hanya untuk capai-capai pres Ya Jadi menurut saya Informasi yang Begitu luas Mengenai pemeriksaan fisik ini Mesti juga menjadi pelajaran Buat masyarakat Karena terseringkali Kasus-kasus itu Datang Sudah terlambat ke dokter Ya Ketika misalnya Saya ambil contoh Pasien dengan kencing manis Ketika dia bilang Sudah haus Sering haus Banyak minum Sering kencing Berat badannya turun Itu sebenarnya sudah terlambat Atau tadi Pasien dengan Apa namanya Pemeriksaan USG ternyata ada batu emperdu Yang ternyata ini Dekal kolesterol Yang Yang sebenarnya Kolesterolnya tinggi Sudah cukup lama Oke Oleh karena itulah Kita perlu tadi nih Kita bilang saya sehat Tapi belum tentu Di dalam Badan kita ini sehat Itulah pentingnya Untuk memelakukan Pemeriksaan kesehatan Untuk masin Kolesterolnya normal Atau enggak Asam oratnya normal Atau tidak Prof ini pertanyaan Satu lagi Ini penasaran banget Dari saya Dari saya penasaran banget Ini ketika seseorang Sudah menjadi pemimpin negara Ini harus rutin Melakukan general check up Berapa kali sekali Apakah sama dengan Masyarakat biasa Atau tiga bulan sekali Atau seperti apa Prof Ya saya rasa Kalau Siapapun ya Nanti sudah menjadi presiden Atau Menjadi wakil presiden Itu Ada tim Yang terus melekat Di dalam Si presiden Danwa pres tersebut Jadi tentu Akan dilakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Kesehatan yang rutin Mestinya juga Dia akan check up Apalagi Kalau punya Permasalahan kesehatan Misalnya Kolesterolnya tinggi Mau gak mau Dia mesti tiap bulan Diambil darahnya Jadi bisa saja Kondisi itu Dilakukan secara Terus menerus Dan Tim inilah yang akan Terus mengawal Kondisi kesehatan itu Baik Prof Terima kasih Terima kasih Prof Terima kasih banyak Atas informasinya Semoga ini bisa Menambah informasi Masyarakat ya Dr. Haikal ya Jadi gak ragu lagi Untuk memilih Capres dan Cowapres Karena semuanya Sudah dalam kondisi sehat Just money Maupun rohani ya Prof Walaupun Ya mungkin Walaupun ya Pak Bobo Dan Mas Gibran Akan lakukan Kesehatan Dalam pekan-pekan ini ya Iya Nanti kita akan Nantikan juga ya Terima kasih banyak Prof Informasinya luar biasa Terima kasih Pemirsa Jangan kemana-mana Sesaat lagi Kami masih memiliki Informasi lainnya Untuk Anda Tetap di Hidup Sehat